Di sebuah pulau terluar, peringatan hari kemerdekaan Indonesia digelar. Ada yang berbeda dalam peringatan kemerdekaan kali ini. Ya, selain dihajat di ujung selatan Nusantara, upacara peringatan kemerdekaan kali ini juga melibatkan 9.000 bendera merah putih. Ribuan bendera ini berkibar di sepanjang Pulau Endana yang luasnya hanya sekitar 14 km persegi ini. Sekaligus memecahkan rekor muri sebagai pengibaran bendera Indonesia terbanyak di pulau terluar. Pengibaran 9.000 identitas bangsa ini dilakukan untuk mencuri perhatian pemerintah pusat agar memanfaatkan potensi wilayah terdepan Nusantara sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Apalagi pulau ini sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Australia. Bahkan pulau ini pernah terkenal sebagai pintu penyelundupan manusia ke Australia. Bendera-bendera ini berjajar rapi di sekitar patung Jenderal Besar Sudirman yang sengaja dibuat sebagai ikon Pulau Endana yang berada di wilayah pemerintahan Kebupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Pulau Endana juga dijaga ketat oleh satuan marinir dari Lantamal 7 Kupang sebagai langkah antisipasi dan pertahanan negara. Ristongai, Pulau Endana, Nusa Tenggara Timur.